Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak, para pemuda dan remaja jamaah majlis ta'alim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah dengan izin Allah. Malam ini kita dapat kembali khatir di majlis ta'alim kita. Kita lanjutkan tafsir surat Yasin sampai pada ayat. Awa lam yara linsanu anna khalaknaahu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubiin? Ayi bayyanal khusumah. Ya'ni annahu makhlukun min nutfah. Thumma yukhatib. Fa'kaipa la yatafakar bihi badi khalqihi hatta yada'al khusumah. Kalimat awalam yara linsanu anna khalaknaahu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubiin. Tidakkah manusia itu berpikir? Sesungguhnya kami telah menciptakan. Mereka itu dari nutfah. Dari setetes air mani yang hina. Dari sperma. Kemudian Setelah ia menjadi manusia Dikitab Diciptakan oleh Allah Dia hidup Bisa berbicara dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya Kenapa dia tidak mau berpikir? Dia diciptakan sama Dari setetes air yang hina Awal permulaan diciptakannya Mengapa setelah itu dia harus saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya? Sebab turun ayat ini Sahabat bunuzul Ini manusia yang paling jahat saat itu Yang mempunyai ratusan budak Salah satu budaknya adalah Bilal Karena Bilal ini Mengikuti agama Rasulullah SAW Dia azab disiksa Bisa-bisa Oleh Ubay bin Khalaf Namun Yang menyiksa Bilal ini adalah Sudaranya Umayyah Umayyah bin Khalaf Di sudara ini Umayyah bin Khalaf Ubay bin Khalaf Dia datang menghadap Nabi Apa katanya? Khasaman Nabi SAW Bilbahti Dia menantang Memprotes Kepada Nabi Tentang masalah kebangkitan Dia datang bawa tulang yang udah kering Dia menghadap Nabi Apakah benar kata tulang yang udah kering Ancur kayak begini Nanti bisa ciptakan manusia kembali Bisa dibangkit kembali Maka wala Nabi SAW Nabi menjawab Nam Waya ba'asuka Waya disurukan nar Kata Nabi Nanti tulang bulu-ulangmu Dihidupkan kembali oleh Allah Dibangkit Setelah itu Engkau akan dimasukkan ke dalam neraka Begitu Nabi SAW Seperti itu Ubay bin Khalaf marah Sejadi-jadinya Apa ucapannya Apa ucapannya La takdiru antak tulani Wahai ubay bin Khalaf Kau gak akan mampu Untuk membunuhku Walakin akan tetapi Anak aktuluka Ditimpalin menabi dengan bahasa yang kasar Sama marah Nabi SAW Yauman Faru'ahum yakhdimu Binafsihi purusan Fakala Nabi SAW Walima takhdumu Hajar purus Pada suatu hari Nabi SAW Nabi lewat Ketemuan Ubay bin Khalaf Dia lagi Urusin Kudanya Mungkin lagi Mandiin Lagi ngerapiin Nabi tanya Walima takhdumu Hajar purus Kenapa dan untuk apa Kamu rawat kuda ini Nabi tanya Pokoklah Liarkabualaihi Liaktuluka Nanti Udah saya hias Rapi Saya naikin Kuda Berperang Untuk membunuh Engkau Ya Muhammad Itu masih perang mulut Pokoklah Nabi SAW Barana Akhtuluka Kemudian Nabi jawab Justru Saya yang akan Membunuh Engkau InsyaAllah Dengan izin Allah Pemarran Nabi Alayhi Salatu Alayhi Zaman Tawir Rumah Waqa'at Fuzbatu Uhud Selam Ngomong Itu Nabi Jalan Dalam Masa Yang cukup Lama Setelah Itu Habis Di Bertengkar Perang Mulut Terjadi Perang Uhud Dari Mekah Menuju Uhud Uhud Dimana Ini Uhud Di Mekah Di Madinah Itu Terjadi Peperangan Itu Setelah Nabi Di Madinah Setelah Nabi Di Madinah Jadi Di Mekah Jauh Jalan Bantu Pake Kuda Pasukan Bisa Mekah Waktu Satu Bulan Niatnya Mau Perang Kemudian Dia Diri Di Tengah Tengah Medan Perang Dengan Tandang Dengan Membawa Tombak Dan Aneka Macam Peralatan Wakhla Terjunudan Bercampur Baurlah Dua Pasukan Pasukan Kaum Muslimin Pasukan Kaum Musyrikin Terjadi 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 peperangan Di Uhud Tengah Tengah Ubay nantang Aku akan membunuhmu Kata Nabi Malah aku yang akan membunuhmu Insya Allah Dengan mudah Nabi kena Menombak batang leher Ubay bin Khalal Mengalir darah katanya Dari batang lehernya ke bawah Lengkingan jeritannya begitu sakitnya kena tombak Yang sampai orang di tengah medan perang Dengar suara Ubay bin Khalal Kena tombak Kemana larinya katanya Si Muhammad Dia telah Menombakku Dan bahkan memanahku Wa kena Abu Sufyan Yauma izin Abu Sufyan Bapaknya Mu'awiyah Mertuanya Rasulullah Mertuak Saat itu panglima perang kaum musyrikin Musuh Panglima perang Apa ucapannya Si Abu Sufyan Wahai Ubay bin Khalal Bihakil Lata wal Uzzah Wahai Ubay bin Khalal Demi Lata dan Uzzah Ma'ab tahapakah La guzzata wa la hamiyatala Artinya gak ada gunanya buka mulut sekarang Kenapa Abu Sufyan sebagai pimpinan saat itu udah mulai ngepel Gak ada artinya buka mulut Gak ada artinya pertempuran Dan gak ada yang akan melindungi untukmu Artinya gak ada yang bisa melindungi kamu Abu Sufyan tanya Padahal Gengnya itu kan Sama-sama kafir kuraish Saat itu Wahai Ubay Hanya sekedar luka kayak segini aja Kamu jerit Lengkingan jeritanmu kayak anak kecil Lagi berantem turu-turu Padahal anak kecil pun Kalau dipukul kayak begini Gak jeritnya kayak kamu Kan kebalik Jadi kayak orang ngeledek Berat temannya juga Masih nyaut dia Masih bisa menjawab Ya Abah Sufyan Wahai Abah Sufyan Aku tidak menangis Tidak merintih dan menjerit Karena sesuatu luka yang ada padaku Walakin akan tetapi Walau Muhammad A.S. Li Ini Aktulukah Waantah Ala Hadal Purus Karena Muhammad sudah bilang pada aku Aku akan membunuhmu Engkau berada di atas kuda ini Omongan Nabi waktu dia lagi ngerawat kuda kan begitu Bayangin tuh Musuh ngakuin Aku tahu Muhammad gak pernah bohong Ternyata benar Aku diburuh Dengan tangannya sendiri Di atas kuda yang aku rawat Saat dia lewat Itu yang Disaluti oleh orang-orang kapir yang lainnya Kenapa Ubaib bin Khalaf Seorang pembesar Mengakui Kejujuran Rasulullah Mengakui bahwa Rasulullah gak pernah bohong Diakui Dayak Sibu Abadan Wajami'u jaroh hati piqolbi Waqod atarat bihi Seluruh Lukaku Ternyata tembus Sampai ke hati Kenapa Dia ingat terus Omongan Rasulullah Waktu dia bilang Aku akan membunuhmu Yang kemarin yang dikatakan Tidak malahan Aku yang akan membunuhmu Setelah itu aku kirim kau ke neraka Faakhirul Amri Yang akhirnya Mata mintil kaljarah Meninggal Dengan sebab luka di Batang lehernya itu Fa'anjalallahu ta'ala hadil ayah Berbarengan dengan matinya Ubaib bin Khalaf Turun ayat ini Sebagai jawabannya Apaan bunyi ayatnya Diciptakan dari Sama-sama dari sperma Sama Kenapa kamu harus Bermusuhan Kemudian menentang Apa yang disampaikan oleh Muhammad Tentang masalah Akhidah Dan bertanggung jawaban manusia Dia dihadapan Allah Jadi turun ayat Itu pada saat terjadinya Ghazwatu Uhud Perangat Uhud Ya'ni Amaiya'lamu hadal kafir Annaholaknahu min kitratimain Tumma yukhasim Apakah orang kafir itu Tidak tahu Bahwa dia juga Diciptakan sama Dengan manusia yang lain Tapi kenapa Dia selalu protes Tentang keagungan Allah Keesaan Allah Dan kekuasaan Allah Diberikan katanya Diberikan katanya Sesuatu yang aneh Sesuatu yang aneh Wahiyya'nafil kudroh An'ihya'il mauta Artinafil kudroh Menepis Segala apa yang ada Pada benak Hamba-hambanya Kalikus menonjolkan kemampuan Allah Bisa menghidupkan kembali Semua makhluk-makhluk Yang sudah Diciptakan Kemudian mati Dan hancur Tapi manusia lupa Tentang Dirinya itu Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang hidupkan kembali Tulang belulang Yang tadinya sudah hancur Sudah rusak Bisa hidup kembali Jangankan Allah Manusia Allah izinkan Bisa menghidupkan kembali Makhluk yang sudah mati Sebagai mu'jizatnya Nabi apa Nabi Nabi Isa Atas izin Allah Isa menghidupkan kembali Berarti dulu pernah Saya sampaikan Dua ekor anak rusak Ditangkap Disembeli Dimakar Dimakan dagingnya Tulang belulangnya Sudah hancur Semua Kenapa cukup ditunjuk Oleh Nabi Isa Wahai rusak Hiduplah kembali Seperti sedia kalah Dan kejarlah indukmu Yang sudah jauh Hidup lagi Itu kan Rusak Sehingga Pemuda yang ikut Nabi Isa Da'wah Heran Ya Isa Itukah rusak Yang tadi disembeli Iya Yang kita bakar Iya Yang kita makan Iya Kok hidup lagi Itulah kekuasaan Allah Memberikan mu'jizat padaku Bisa menghidupkan Yang sudah mati Kenapa bisa tanya Kamu yakin gak Yakin Percaya Percaya Roti Sipeng makan Gak tahu Yakin Yakin Percaya Tapi bohong Jalan terus Kurang ajar Apalagi Allah Itu melalui tangan Nabi Isa Allah Allah utus ke situ Ampuk Semua Arada Allahul jawab Arada Allahu ta'ala Aljawab Apak Nabi Mujiban Liaduhi Kemudian Allah jawab Pertanyaan dari orang Kapir Quraish Kepada Muhammad Katakan ya Muhammad Untuk Ubay bin Khalaf Allah akan menghidupkan kembali tulang belulang Yang diciptakan pada awal pertama Yaitu Nabi Adam Allah maha tahu dari semua makhluknya Dia adalah sang pencipta Yang melalui dari tetes air yang hina Dapat menciptakan bentuk manusia Apalagi kalau diciptakan dari tanah Dari tetes air aja bisa Apalagi dari tanah katanya Tetapi orang-orang yang suka menyontoh-nyontoh Hanya bisa bikin manusia Bikin binatang dan sebagainya Dari tanah Tapi Allah bisa menciptakannya Dari apa saja Makanya akhir jatuh hukum disitu Membuat patung yang sempurna Hukumnya haram Patung apa aja yang bernyawa Patung manusia Patung binatang Yang bernyawa Sempurna Nanti Allah perintahkan dia Untuk menciptakan rohnya Kalau gak mampu Allah yang bikinin roh Dihidupkan patung yang gede itu Allah perintahkan Suruh protes Yang akhirnya Para pembuat patung itu Nanti dia akan dibinasakan Oleh patung-patung itu sendiri Dan kita pun Dilarang di rumah Menyimpan patung-patung Yang terbuat dari tanah Ataupun keramik Tapi bentuknya sempurna Hukumnya haram Ayatnya jelaskan Pasanya Minuman keras Daging babi Kemudian patung-patung Judi Itu semua adalah Rejis Jangankan Kita lakukan Deketin Jangan Itu yang menggambarkan Bahwa termasuk disitu Bukan minuman keras saja Termasuk patung Apalagi binatang hidup Yang disetrum Dimatiin Dikerasin Kemudian dimumi Ditaruh dalam rumahnya Orang-orang yang Ada duitnya Kemudian Cinta seni Kecintanya over acting Itu di ruang tamunya Ada macan Asli Macan Dikeringin Kemudian Diapain itu Entah dibalsam atau apa Nggak bau dia Karena saya pernah bertamu Begitu Rumah seseorang Saya masuk Masya Allah Kau ada macan Gak tahu Sudah dikeringin Saya latin aja Saya nungguin dia nanya Emang Saya gak bakalan mau nanya Jadi dikasih tau Buker Macan tulen Maksudnya macan asli Tapi udah mati Oh gitu Bakal apaan nih Taruh disini Saya hobi Seneng aja Saya liatin Oh gitu Emang kenapa Ustadz Enggak Kita namuan Nggak enakan ngomel Namuan ngomel Bisa gak disahihin Yarin aja Tungguin dia nanya Rupanya Karena sikap saya seperti itu Dia pikiran juga Udah petiga hari Nih nelfon Nih nanyain Saya jadi gak enak hati nih Katanya Gitu Kenapa Ustadz kayaknya sikapnya begitu Waktu ngeliat Hiasan di rumah saya Kenapa Sikap saya bisa dilihat dari mana Saya kan biasa-biasa aja Nyahi Saya nyahi Ruangan rumah disitu Pake AC Saya tetep ngerokok Bahkan Menteri disitu kan Ambilin asbak Saya gak peduli Pake AC Berdua matan Saya mau ngerokok Kalau emang gak boleh Saya ngerokok keluar Bawa sahinya keluar Ya Dia nanya Nah dia mulai nanya Kan kita kewajiban kasih tau Saya kasih tau Saya kasih tau Karena mungkin Saya kasih tau nya tulus Bukan karena keki Dan lain sebagainya Dia bisa nerima Akhirnya dikeluarin dari rumahnya Gak disimpan lagi Ya Cuma dinanya Kalau guci-guci boleh gak tuh Ah boleh gak apa-apa Isiin seperti itu gak apa-apa Saya datang Saya sedot Guci gede-gede banget Cakep-cakep banget Mahal harganya Sampai 300 juta Satu guci Nah kalau keseorang Tegal Parang Kan bisa dibelanjain Bahan pramuka Potong Jahit Obras Bawa tenabang Dagang dia 300 juta Karang geblek Itu yang Allah benci Isroh Walaupun mungkin Dinyari duitnya gak capek Kan begitu Gak dengan susah payah Akhir-akhirnya mau begitu juga Itu yang nanti tuh Kakinya belum lagi Bener melangkah Udah diberondong sama pertanyaan Kayak begitu-begitu Kenapa syahroh Artinya apa Kebanggaan Di dunia Apalagi disohorin sama orang Makin jadi Jadi apa Benguk Kalau bilangin bau Enggak lucu Jadi apa Jadi bau Enggak lucu Kalau benguk Lucu Coba benguk ini 16 kali bau Ya Orang marah banget Kalau kita benguk Alladzi Ja'ala lakum Minasyajaril Akhdari narum Fa'idha Antum Minhutukidun Kalmarhi Walipar Waqala Abbas Radiyadahu Anhumah Huma Shajaratani Bilbariyah Yukoluli Ihdahuma Al-Marq Walukhra Al-Ipar Faman Aradah Anyuqadun Nar Koto'ah Ghusnaini Minhuma Mithlul Masawik Wahuma Akhtaran Yaqtiru Minhuma Al-Mak Wayishakul Marqi Al-Ghipar Fatah Fatah Minhuma Nar Bi Ishnillah Ta'ala Wa Minhu Taqdahuna Watu Qudun Ay Min Tilkas Shajarah Yaqul Arab Fikulli Shajarin Nar Wailah Lam Yastahrid Ma'ul Marqi Wal Ipar Qolal Hukama Fikulli Shajarin Nar Illal Inab Faman Yakdiru An Yajma'al Ma' Wal Nar Fikulli Wahid Fahua Qadirun Ala Yuhiyal Maut Lam Muhad Ya Emang Kalau kita Lihat Disini Kata Abdullah Abbas Allah Yang Menciptakan Api Itu Dari Pohonan Yang Hijau Batangnya Hijau Daunnya Hijau Muah Tapi Bisa Diciptakan Api Faizah Antumin Hutu Kidun Dari Situ Anda Bisa Memperoleh Api Itu Ada Satu Pohon Yang Satu Namanya Marek Marek Yang Satu Namanya Ifar Jadi Kalau Diadu Kayunya Melkayunya Ngeluarin Api Makanya Akhirnya Para Ulama Mengatakan Para Hukama Ahli Hukum Setiap Pohon Itu Mengandung Api Kecuali Pohon Anggur Yang Yang lain Api Makanya Kalau kita Pikirin Kan basah Itu Pohon Batangnya Basah Berarti Tapi Tapi Kenapa Bisa Nimbulin Api Maka Disini Katakan Siapa Lagi Yang Mampu Bisa Menjatuhkan Api Dan Air Jadi Satu Dalam Pohon Tersebut Maka Dia Juga Mampu Menghidupkan Yang Sudah Mati Artinya Allah Nah Sekarang Dau Pohon Yang Ijo Kalau Maka Nggak Punya Zat Api Kita Bakar Nggak Nempan Begitu Kan Dibasah Tapi Kenapa Di tabunan Kita Potong Pohonan Yang Ijo Taruh Disitu Batang Pohon Mangga Kemakan Nggak Makan Makan Njaring Semangat Itu Bukti Setiap Pohon Itu Memang Mengandung Zat Api Kecuali Pohon Anggur Dari Buahnya Yang Manusia Ciptakan Api Dibikin Minuman Keras Anas Tapi Dari Pohon Nggak Artinya Tidak Dia Tahu Allah Bisa Menciptakan Tujuh Lapis Langit Dan Bumi Apalagi Hanya Sekedar Menghidupkan Yang Sudah Mati Langit Ada Tiangnya Rumah Aja Kalau Langit Kapan Kapan Nyelek Apa Berubah Nggak Ada Tiang Bumi Tujuh Lapis Selapis Kita belum pernah ketemu Sampai dimana Tukang Pantek Keringat yang besok Keluar sekarang Tanya Udah sampai Selapis Nggak Tahu Dia Nggak Tahu Aji Ini baru sampai Wadas Kita Dinyerah Kena Wadas Lagi Langit Astronot Amerika Masing-masing Jago Banget lah Yang ngirim Ini ke Bulan Sampai Di Bulan Kan Bulan Itu Jarak Antara Bulan Dengan Matahari Jutaan Kilometer Sampai Di Bulan Doang Kalau Sampai Mendekati Matahari Angus Dia Sampai Di Bulan Itu Bulan Ke Bumi Jaraknya Dekat Banget Tapi Waktu Jibril Ditanya Oleh Rasulullah Ya Jibril Tolong Perlihatkan Wajahmu Yang Asli Kata Jibril Engkau Nggak Akan Mampu Melihat Wajah Asliku Ya Muhammad Ya Rasulullah Beritun Jibril Mudah Mudahan Aku Mampu Tolong Sekali Aja Kasih Lihat Wajahmu Yang Asli Jibril Kan Mundur Tingginya Sama Setinggi Matahari Berapa Juta Kilometer Mundurnya Jauh Baru Dipanggil Kasih Lihat Pingsan Rasulullah Apalagi Dekat Disini Ketiang Ini tak Betuk Asli Itu Jibril Sedangkan Israel Aja Sayapnya 800 Kali Sayap Jibril Jibril Gendong Tangannya Ketutupan Bumi Semua Gendong Tangan Apalagi Israel Subhanallah Makanya Manusia Kalau Datang Israel Tidak Ngomong Diam Diam Mbak Mbak Diam Udah Lu bisa ngomong Ngomong Israel Gue serem Enggak Dia gak ngomong Gak ngomong Diam Beritanya Kunci kontak Dimana Didiam Udah Sake Kunci kontak Lu adu aja Kabelnya Kalau bisa ngomong Dibik itu Pusing Israel Begitu Turun Ditebarin Saya Apa Perrek Tekurung Udah Menjeritnya Manusia Gak akan Ada yang Dengar Kecuali Binatah Manusia Dan jin Allah Tidak Izinkan Dengar Dipager Tolikungan Semua Sayapnya Israel Makanya Orang yang Meninggal Udah Seminggu Kitanya Masih Serem Udah Seminggu Meninggal Masih Serem Jajah Jajah Lindah Habis Setekah 7 hari Malam Kedelapan Kan Sepi Bilangin Tolong Lu Beresin Anon Di belakang Oh Nggak Mau Dia Semenin Semenin Lampu Dari ruang Tengah Sampai Kowese Menyalah Semua Orang tuanya Minta duit Dengolok Takut Bukan takut Bapaknya Yang ditakut Bekas Bekas Israel Nenek Nenek 75 tahun Buang Usam Tau Usam Kelapak Parut Yang udah Bisa Bisa Santeng Dibuang Ke belakang Diketok Ngetok Kedepong Bekas Mandi Lari Ngapain Kuserem Gedebong Buka Orang Mati 75 Besok Mati Nenek Nenek Masih Takut Bagaimana Kita Yang mudahan Kan Begitu Itu Bekas Isra'il Masih Ada Masih Takut Masih Cerem Kencing Udah Kelaron Gak Ada Bulunya Gangan Semua Bareng Jalan Gak Ada Yang Depan Belakang Sama Panjang Pintu Lebar Mata Muat Nah Itu Bekas Isra'il Maka Ujungnya Ditutup Cukup Bahasnya Allah Jika Menghadapi Sesuatu Cukup Mengatakan Kun Jadi Jadi Tapi Kenapa Kok Langit Dan Bumi Allah Gak Bilangin Jadilah Kamu Langit Jadi Kamu Bumi Jadi Enggak Kok 6 Hari Langit Bumi Ciptakan Itu Pendidikan Buat Makhluknya Yang Berakal Segala Sesuatu Melalui Pro Proses Dididik Kita Kalau Semuanya Serbakun Payakun Kita gak Punya ilmu Bingung Jadi Jadi Sepel Proses Dari Bahan Gelar Dulu Berapa Perkali Gelar Lima Perkali Gelar Gambar Sisi Gambar Potong Idik Tentu Kerjaannya Tuh Gak Dateng Idik Gambar Sudah Dikambar Sudah Tekuk Lipat Ikat Tulisin 24 Jahit Cuman Ngapain doang Masang kantong doang Masang leher Yang lain Gak Saya pengerjain Mesin Obra Sedang Lima Proses Semuanya Semua proses Gak ada Baju Orang bangkis Dicopot Ini Dididik Kita Semua Berproses Makanya Kita pun Kejadian Kita Berproses Oleh Pendidikan Anak Kecil Dari Orok Perlu belajar Ngomong Girang Maut Orang Tuh Kadang Orang Tuh Ngomong Jadi Cadel Gitu Maren Maren Ngomong Merem Menaka Ngomong Mayem 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 Jadi Begitu Berproses Pendidikan Silahkan Subhanallah Zibiadih Malakutuk Lisyai Wa ilahi Turjaun Gak ada Lagi Kalimat Subhanallah Zibiadih Maha Suci Allah Yang Semuanya Dikerjakan Dengan Kekuasaannya Jangan Diharti Dengan Tangannya Kekuasaannya Semua Cakap banget Ijabah Habis Tafsirnya Dibaca Berarti Nanti Nisbu Sa'ban Dijabah Baca Yassin Nangis Semua Mengenapa Artinya Duda Baca Tafsirnya Nangis Saja Sudah Silahkan Orang Mau Nanya Eh Tadi Bentar Kalau terbuat Dari tanah Dan kayu Gak Boleh Kalau Dari plastik Dan bahan Boleh Karena Aisyah Pernah Punya Boneka Ya Tapi dari bahan Karena dia gak punya anak Dia senang Kalau tidur Peluk boneka Begini Pernah dilarang oleh Abu Bakar Kata Nabi Biarin Berarti Boleh Kamu main anak-anak Kayak begitu Ya gak boleh Mainan anak-anak Yang dari tanah Patung Ataupun dari Keramik Dari plastik Gak apa-apa Dari plastik Jalengan ayam Tapi kan sepotong Mati ayam Gak ada kakinya Iya Iya Kalau ayam diri Lengkap semua Gak bisa Tapi enggak kan Gak ada kakinya Ayam Bungong aja Tapi bingung Ayam Gak ada kakinya diri Ada yang kucing Gak lengkap Dia Potong Di mana di depnaker Di Polres Jakarta Selatan Kenapa Kenapa Kan sudah ada masjidnya Hah Masjidnya Iya Iya Gak bisa Mungkin alesannya Karena patung itu ditutupin Gak kelihatan Gitu Cuma kalau masjid Masjid dekat banget Mau ngapain Surat Tumpati gedung Sebaguna Kan gak ada halangan Jalan raya Ada gak Gak ada Ada kali gak Gak ada Nanti insyaallah Bulan giliran saya Ngasih materi di Polres Saya singgung Bagus Saya gak pernah tahu Dari situ Bagus Ada laporan dari inti Nanti giliran saya Ngasih materi Saya singgung Masalah itu Iya Karena kemarin Saya habis Ada beberapa Aliran Minta ketemu Dengan saya Karena saya guru Piki Di Bidakara Makanya saya kemarin Keluarga bingung Saya ngajar Biasanya jam 1 1.4 Terus sampai rumah Tapi setengah 6 Saya baru sampai Karena habis Selesai pengajian Ada yang terus terang Kasih tahu Pak Ustaz Saya di golongan ini Saya di golongan ini Pengen Kita buka Bawasan Katanya Bapak Ntar deh Saya ngopi dulu Makan aja pakai Oh enggak Kalau makan Saya jadi tenge Ngopi aja Minta kopi hitam Kental Izinkan saya Kasih waktu Seperti 4 jam Kopi segelas Wiji samsu Sebatang Meng Haram Tepak kiai Haram Ambil lo Mago enggak Saya pikir Kali tinggi banget Pembahasannya Pembahasannya Patihah Untuk orang yang Udah meninggal Dibilang tuh Anak saya Kelas 4 SD Udah tahu Jawabannya Kalau saya enggak Jawab Saya tolol Kan begitu Kalau saya jawab Cetek banget Itu yang ditanya Kemudian Arwahan Artinya lagu dulu Ditimbulin lagi Kan orkestnya Orkest kelanaria Itu mereka Setelah itu Baru ketahuan Standarnya Terlalu banyak Baca buku Buku terjemahan Dan tidak punya Modal yang Orsinil yang asli Yang dibanyak terjemahan Kemudian Ada satu Masuk Orang yang memberikan Apa sih Jelah itu Doktrin Di doktrin Ya karena Enggak punya modal Iya aja Jika Anda Mengatakan Fatihah Yang kita kirimkan Untuk yang meninggal Enggak sampai Berarti Anda Telah mengingkari Al-Quran Orang yang Mengingkari Al-Quran Itu mengkapir Di dalam hukum Islam Anda Harus dibunuh Tapi sayang Beruntung hidup Di Indonesia Saya bilang Karena hukum Kita beda Jadi Anda Masih hidup Tapi yang jelas Akal Anda Sudah mati Itu dalil Tafsir Manapun Itu Adalah Kalibat Doa Kita yang hidup Kuat yang sudah Meninggal Ya Allah Ampunilah kami Yang sudah Lebih dahulu Meninggal Tapi mereka Orang beriman Juga Itu kan doa Bentok Dia disitu Yang akhirnya Tapi masih ada Kata Busean Gak apa-apa Jangan terusin sekarang Sudah setengah 6 Urusannya ini Beres Kagak Kita bukelahi Karena memang Kalau masalah itu Masuk kategori Latuja Dilu Ahlal Kitab Jangan Kamu ajak Pujadalah Bertengkar Apa namanya Aduh argumentasi Dengan orang-orang Ahlal Kitab Ini Artinya di luar Islam Nah kalau orang Islam yang Macem-macem Maka lebih Bahaya Lebih parah Yang terbaiknya Sebetulnya Kita apa Kita luruskan Biar dia bisa Kembali Jadi enakan Kita berantem Fisik Daripada berantem Pikiran Nahan emosi Capek Dan sebagainya Capek Ini capek Benar Malamnya saya Taklim Ada dua pulang Taklim Tidur Udah gak pakai ini Dah Blek Ngorok Terus Itu masih ada Makanya saya harapkan Tolong Pemuda Anak remaja Pemuda Kita Nguasai Itu Satu saat Dimana-mana Kita ketemu Kalau memang kita Gak punya pelor Gak punya ini Akan dianggap Islam kita yang hambar Dia yang benar Ini Oke sampai-sampai Saya diundang Satu acara Peringatan maulid Di samping Masjid yang di Sebelahnya jonggol Apa sih namanya Yang ada Radionya itu Arroja Hilengsi Iya Kenapa bisa diundang Keramah Di situ Pasar sebelahnya Orang yang anti banget Ambil muludan Anti banget Ambil masjid Yang ada kuburan Padahal masjid Madinah ada kuburan Oh dia haji Masjid-masjid mana Gak masjid Madinah kali Karena saya juga khawatir Mungkin ada indikasi lain Karena saya udah dikasih Masukan untuk disampaikan Materinya ini Ini Jelas Sebelahnya itu Radionya Bukan saya gak percaya Dengan yang lain-lainnya Tapi Hityar perlu Sampai saat itu Saya ceramah Disana saya bawa Tiga orang buser Walaupun depreman Tapi bawa senjata Saya khawatir Nanti ada satu pancingan Dan sebagainya Walaupun saya Menyampaikan dengan cara Polos Hampir kayak begitu Indikasinya Makanya kita perlu Mudah banyak Ajar Anak-anak muda Ini lagi ada pengajian Kita ngaji Tanya Ya gak paham Tanya Ya sampai paham Biar ngerti Banget gitu Paham gak? Paham guru Guru dari dulu Paham Ya Gak paham Dia gak akan ngajar Mengingat waktu Sudah lewat Tadi Limitnya Juga saya Sudah digelar Sudah longok-longok Cukup sampai disini Nanti insyaallah Ini udah selesai Kita hatamin di koliba Hatamannya di koliba ini Insyaallah Iya Menjelang puasa Ini bukan besok Menjelang puasa nanti Penutupan Jadi Tolong dimusyawarahkan Ini udah selesai Lanjutan di kitab apaan Ya Nanti udah dimusyawarahkan Lohdi juga bisa ngomong Orang-orang tua Ya Apa yang Untuk anak-anak remaja Saya sih ikutin aja Asal jangan Kau pinghut Wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Adamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat iklimah Demikian rekaman pengajian Malam ini Semoga rekaman ini Dapat bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh